ketahuan setelah diusir Saudi risik diusir dari persembunyiannya di sentul ditulis oleh mpok desi di sewar.com halo assalamualaikum jumpa lagi dengan samara di channel tv jurnal is is ironis banget nasib babi risik sihab dulu lari dari Indonesia ke Saudi lalu diusir dari Saudi nah sekarang sudah di Indonesia juga diusir sana sini weleh-weleh mau lari ke mana lagi dong oh iya masih ada dua pilihan sih bagaimana kalau ke polda metro jaya atau masuk karantina sukarela saja kan gak ampil tinggal bilang ke sohibnya nis aneh mau deh di karantina yap kabarnya sejumlah warga yang mengatasnamakan dirinya kelompok forum rakyat pajajaran menggelar aksi di depan perumahan mutiara sentul the nature yang berada di kawasan sentul kabupaten bogor jawa barat pada Senin 30 November mereka menduga hrs bersembunyi di perumahan tersebut diduga beliau kabur ke sini mutiara walaupun kejelasan berapa persennya tapi indikasinya ada di sini kata ketua kelompok forum rakyat pajajaran bersatu Ahmad Suhadi usai aksi di depan perumahan tersebut dubrak apa maksudnya nih oh ternyata keberadaan risik ditolak karena warga ngeri terpapar iyalah wang risik diminta swab test banyak alasan ngeles mulu waras itu kalau warga menolak nah tidak warasnya ngapain risik ngumpet disentul bukannya ngakunya sudah swab test tapi hasilnya rahasia hmm ini ngeri-ngeri sedap apa yang disembunyikan risik sampai harus bersembunyi bersembunyi dari hukum dan covid duh jangan main peta keumpet melulu ah apalagi kalau nggak jelas kondisinya sehat atau tidak ntar malah jadi duta covid nyebaring sana sini iya ngerti banget lah dengan reaksi warga seperti mendapat ketua kelompok forum rakyat pajajaran Ahmad Suhadi bahwa pengusiran tersebut dilakukan karena tidak ada kepastian mengenai hasil swab test yang diklaim risik sudah dilakukannya bahkan keberadaan dan kepergian risik saja dari rumah sakit umi serba diam-diam kalau hasil swabnya itu positif ini kan akan berdampak ke masyarakat banyak beliau itu kan akan berinteraksi oke lah ke masyarakat umum tapi dengan adanya relasi teman-temannya ustad-ustad yang dekat dengan beliau akan menjadi tertular maka nanti akan lebih banyak menyebarkan ujar dia dikutip dari kompas.com paham ya untuk para pemujarisi ini bukan kriminalisasi ulama dan sejenisnya aneh bin ajaibnya katanya aziz yang luar kuasa hukum front pembela islam atau fpi tidak tahu mengenai ini saya tidak tahu ya mengenai keberadaan beliau kata aziz saat dihubungi sindonyus senin 30 november dikutip dari megapolitan.okezone.com hmm sebenarnya ragu banget dengan kejujuran kuasa hukum risik lagi bola apa iya tidak tahu kalau rumah di sentul tersebut adalah rumah anak risik bukan apa-apa bagaimana bisa percaya omongan dari pihak risik karena sering berubah terus dan serba ngumpet konon orang bijak bilang cuma orang yang dikejar dosa yang ketakutan sendiri saking ketakutannya dengan bayangannya sendiri pun juga takut yoi berasa itu bayangan dosanya makanya kalau ngomong pun berlepotan lanjut menurut konfirmasi teguh kabit ketertiban umum ketentraman masyarakat dan pendekatan perdasatwa PPK Bupaten Bogor memang itu rumah anak risik iya itu memang rumahnya anaknya risik sihab di sentul mutiara sudah lama anaknya tinggal disitu tapi saya juga gak tahu anak keberapa kata teguh saat dihubungi kompas.com logikanya kenapa risik tidak langsung pulang saja ke petamburan kenapa orang di petamburan tidak mengatakan persisnya risik dimana saat surat panggilan datang apakah maksudnya saat ini risik sedang dikarantina di rumah anaknya itu membingungkan semua kan jadinya karena ulah sendiri yang mempersulit hidupnya serius ketidakjelasan kondisi risik ini mengkhawatirkan karena statusnya sebagai ODP atau orang dalam pengawasan bahkan dengan sembunyi-sembunyi seperti ini jangan salahkan jika orang semakin kuat menduga risik terpapar covid pikirkan kemungkinan terburuk jika ternyata iya sudah berapa banyak orang selama ini yang berinteraksi dengan risik bukan hanya pemujanya tetapi juga sohib-sohibnya dan juga beberapa ulama yang sempat bertemu risik selama ini ngeri mata rantai itu sambung menyambung karena keegoisan seorang ulama yang ngakunya berakhlak ironisnya nasib risik setelah kembali ke Indonesia terus berlari dan bersembunyi apa dipikirnya dengan kabur bisa menyelesaikan masalah termasuk menghindar dari kewajibannya memenuhi panggilan polda Metro Jaya pada selasa 1 Desember ini mikir lebih gilanya lagi para pemujanya terus mendewakan risik yang jelas-jelas bersembunyi dari tanggung jawabnya bahkan ngumpet pula kabarnya kocaknya FPI rela mengawali risik jika nanti diperiksa gokil yang dipanggil siapa dan yang datang siapa boya logikanya jalan memangnya mau kena covid terus nanti salahkan pemerintah karena memanggil risik makanya kalian ikutan datang undangannya hanya untuk satu orang kawan dan namanya Habib Rizik Sihab paham? bagaimana menurut anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share jangan beranjak dari layar smartphone anda karena ada narasi keren setelah ini menguat 4 sosok kuat pengganti Kapolri salah satunya penangkap Joko Chandra ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal jelang masa pensiun Kapolri pada Januari 2021 mendatang beberapa nama kuat sebagai pengganti sudah dimunculkan posisi Kapolri yang sangat strategis jangan sampai diduduki oleh sosok yang kalah terhadap kepentingan kelompok radikal apalagi membawa kepentingan politik tertentu tentunya Jokowi lebih paham kinerja bawahannya ketimbang kita semua gelaran pilkada yang sebentar lagi terjadi harus dijaga secara kondusif untuk itu sosok kuat pengganti institusi Polri harus dijaga kerahasiaannya tapi kita bisa memprediksi calon yang bisa ditunjuk Pak D nantinya sosok yang jauh dari kepentingan deal-deal politik tertentu karena Pak D telah memenangkan Pilpres dirangkum dari berbagai sumber ada 4 sosok kuat dari berbagai pengalaman dan latar belakang yang pertama Komjen Pol Gatot Edi Peramono sosok Jenderal Bintang 3 ini menjabat sebagai wakup Polri menggantikan Komisaris Jenderal Purnawirawan Ahli Dono Sukmanto yang pensiun pada 1 Januari 2020 Pria kelahiran Solok Sumatera Barat pada 28 Juni 1965 ini merupakan perwira tinggi lulusan Akademik Kepolisian atau AKPOL 1988 Gatot pernah menjabat sebagai Kepolda Metro Jaya pada 22 Januari 2019 lalu dia menggantikan posisi Idam Aziz yang dimutasi menjadi Kepala Badan Research Kriminal Kabar Reskrim Polri selama menjabat sebagai Kepolda Metro Jaya Gatot sudah dihadapi beberapa tantangan di ibu kota diantaranya mengamankan pelaksanaan pemilu 2019 aksi demo 21-22 Mei 2019 hingga aksi demo mahasiswa pada September 2019 saat itu Gatot harus berjibaku untuk memastikan kondisi Jakarta aman dan nyaman selain menjabat wakup Polri saat ini Gatot menduduki posisi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN bersama Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan PEN Jenderal TNI Andika Perkasa keduanya kerap berlusukan ke sejumlah daerah untuk membantu menangani pandemi COVID-19 yang kedua Komjen Paul Agus Andrianto pria kelahiran Belora Jawa Tengah 16 Februari 1967 ini sejak 6 Desember 2019 ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri sebelumnya dia menjabat sebagai Kapol Dasu Matra Utara selain menjabat Kabaharkam Polri saat ini Agus juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat atau Kops Bus Kontingensi Aman Nusa 2 Penanganan COVID-19 tugas Agus memastikan bagaimana para kasat gas 1 sampai dengan 6 Kapus Dalops Kasetops Kaposko Kaminops dan Kasup Satgas Ops Bus Kontingensi membuat rencana kegiatan operasi pandemi COVID-19 yang ketiga Irjen Boy Rafli Amar Komjen Boy Rafli Amar merupakan perwira tinggi Polri yang melahir di Jakarta saat ini Komjen Boy Rafli masih berusia 55 tahun atau 3 tahun lagi menjelang masa pensiun Komjen Boy Rafli merupakan lulusan Akpol 1988 dia merupakan salah satu tokoh yang berpengalaman dan pernah menjabat jabatan sentral di Polri diantaranya Kapolda Banten Kadif Humas Polri Wak Lendik Alat Polri hingga kini menjadi Kepala BNPT Yang keempat Kepala Badan Research Kriminal atau Kabar Reskrim Komjen Polis Tio Sigit Prabowo Komjen Polis Tio Sigit Prabowo bisa dibilang calon kandidat Kapolri yang paling berusia muda perwira tinggi Polri kelahiran Ambon Maluku itu masih berusia 51 tahun Listio merupakan alumni Akpol 1991 namanya Listio melejit setelah sempat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo namun dia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten hingga menjadi Kadif Propam Polri dari beberapa kandidat di atas sebenarnya masih banyak kandidat lain yang berpotensi menjadi Kapolri seperti Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar sebenarnya Komjen Listio Sigit yang berjasa menangkap Joko Chandra bisa jadi sosok yang tepat kalau tidak ada isu muslim atau non-muslim selain itu Kapolda Jabar Ahmad Doviri juga bisa didapuk sebagai Kapolri karena memiliki ketegasan memubarkan acara somat dan kawan-kawan di Masjid Gauman Jogja siapapun penggantinya nanti tentu saja kita berharap yang terbaik bagi negeri ini ketegasan seorang Kapolri sangat dibutuhkan di masa seperti sekarang ini menurut Jokowi sebagai aparat keamanan harusnya bukan saja himbawan untuk melakukan protokol kesehatan tapi juga tegas memubarkan di lapangan apalagi dengan hadirnya Imam Jumbo yang senang melabrak aturan dan hobi menebar permusuhan sebelum akar masalah penyebab teror dan permusuhan dicabut jangan harap masyarakat bisa hidup tenang untuk itu dibutuhkan sosok Kapolri yang berani tak populer asal bisa membuat semua pihak untuk menaati aturan begitulah kura-kura dan bagaimana menurut Anda silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share semara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati